Ibu Kota Presiden Joko Widodo meninjau langsung penyaluran sembako tahap 3 bagi 23.000 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam kunjungan ini Presiden Joko Widodo meminta penyaluran bansos tahap selanjutnya dapat lebih cepat dan lancar. Senin pagi Presiden Joko Widodo meninjau proses penyaluran sembako tahap 3 di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam kunjungan ini Presiden Joko Widodo ditemani oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir FND dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Setelah memastikan bansos tahap 3 disalurkan pada 23.000 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Johar Baru, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemangku kepentingan memaksimalkan pembagian sembako tahap selanjutnya agar lebih cepat dan lancar. Tadi saya melihat masyarakat sudah menerima bantuan yang pertama sudah diterima, bantuan yang kedua sudah diterima, dan kemarin serta hari ini sudah diterima bantuan yang ketiga, sudah yang ketiga. Dan kita harapkan nanti untuk selanjutnya akan menjadi lebih cepat.